Halo assalamualaikum sahabat otomotif sahabat kembar kembali lagi bersama channel Papi kembar ya malam ini kita mau coba digital dulu ke labnya Kenapa karena dia agak kurang ini ya hidupnya kurang normal coba ngidupin dulu ya mobilnya Kijang 5K tahun 95 lagi ini langsamnya enggak normal Coba mati nih masih lagi nih iya gara-gara masih busi lagi nih hidup lagi ya hidup langkah pertama kita cek dulu dari businya ya ini masih ada businya kita coba pakai busi yang lain dulu ya kita coba di busi yang lain dulu kita pasang di sini kemudian kita tempelkan dengan ground Setelah itu kita hidupkan kita starter apabila dia masih apabila dia ada arusnya kemungkinan besar di bagian busi Oke tarong lagi Bang ada apinya kok ada-ada kita coba ganti busi dulu yang ini businya pakai busi redium ya teman-teman ya businya redium berlihat juga NGK tapi nggak pakai Rpd bp oh pakai rbpr punya ini ini berarti punya yang ini dv di sini Sampai jumpa Terus ini Masih bagus ya Badi yang tidak kulit Oke Kita tes dulu ya Coba kita tes dulu Seperti tadi Ya bang Start terbang Lagi 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 Ada api Apinya Apinya ada Teman-teman Kita sendarin dulu ya Kerenggangan businya Kerenggangan businya Itu 70-80 Ukurannya Ini Waduh Udah gak seberapa keliatan lagi ya Guys 90-80 Berarti ini dua ini Kita coba dulu ya Kita Setel dulu Kita pake yang Pake yang 70 dulu Kita coba Yang agak rapat Lagi 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 ngayon Lagi pasuk lagi busi yang tahu tadi kita cek lagi oke teman-teman masih berlanjut ya ternyata kita cek lagi busi ini busi oke coba kita di setel setelnya dulu ya teman-teman ya oke kita proses pembukaan kita coba cek dulu setelah kliknya kita paskan topnya ya di sini di nol kemudian di bagian sini ada coak atau garis lurus kemudian kita cek eh setelah kliknya satu-satu digunakan 20 ini rapat banget ya pas kita gunakan in yang 20x25 ya biar nggak terlalu rapat kita coba eh kita setel yang ini dulu ya kita renggangkan lagi dikit ini kita setel clap in sama egg di cylinder nomor satu aja dulu ya kemudian ini pakai 20x25 ya setelah kliknya Ini agak seret-seret nih Apa namanya What's the last Ini kerasa gak enak-enak kan Bang Biasanya habis dari mana sih Setel yang pertama itu ada Belum setel Wajar lah Sudah belum duduk Ini masih seperti tadi ya Setelah papi ganti busi Kemudian Kita juga karburatornya Setel kelepnya Ternyata gak ada perubahan Setelah dianalisa Ternyata ada penyakitnya disini ya teman-teman ya Ini bagian angin Yang menuju ke intake bagian nomor 1 Itu seperti busi mati ya Apabila kita cabut ini Tidak ada pengaruhnya sama sekali Sedangkan apinya ada Busi juga kita ganti Jadi ternyata dulu juga sempur Ternyata penyakitnya ada disini Ya Kalau kita tutup Normal dia RPMnya normal Gak berbot Kenapa? Karena disini Ini kemungkinan besar Pakun distributornya Bocor Teman-teman ya Jadi nanti Kita bumbu aja ininya Cuma nanti kita Rekomendasi ini Suruh ganti ini Bele Ini akibat dari kebocoran Dari kakun distributor Suaranya agak pinjang Agak Agak kurang normal ya langsungnya Apabila papi susut ini Dia akan normal 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 dia Ini bisa jadi Karena angin yang Mudot ya Mudot ya teman-teman ya Ini Sudah harusnya Pada saat nempel disini Ini Pakunnya Tidak ada Gopong utara ya Jadi dia gak bocor Coba nanti kita Buntu aja dulu Karena itunya Kemungkinan besar sih Rusak Ya Oke teman-teman Kita Ganjal ya Biar dia Sembuh Ya kita gunakan ini Bambu Kita bulatkan Kemudian Kita kotor Kita pasang disini Oke Kita pasang dulu Kita pasang dulu Ya bang Hidupin bang Ini udah normal ya Kita pasang Kita rapikan Oke Terima kasih teman-teman Yang sudah Gabung Terkunjung Saya ucapkan Kita sehat Semua Lanjut semua Mampu yang kita cita-citakan Bercapai Amin Kita mau bermanfaat Di atas dunia Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati